Nama Van Osh berarti berasal dari Os. Os adalah sebuah kota kecil di Brabant, Belanda. Banyak orang memiliki nama belakang Van Osh, salah satunya Willem Van Osh yang lahir pada 1908 di Denbosch, Belanda. Willem menjadi tentara kolonial Hindia Belanda atau Kenil, pangkatnya Sir San Mayor. Di Magelang pada Januari 1936, Willem menikahi Johanna Boyoh, gadis kelahiran Aceh berdarah Manado. Mereka memiliki anak, Herdina, diikuti Janeman dan Irene Beatrix yang keduanya meninggal ketika bayi. Pada 1942, Willem Van Osh bersama tentara Kenil lainnya bertempur melawan tentara Jepang yang ingin menduduki Indonesia. Dalam pertempuran tersebut, Willem gugur dieksekusi tentara Jepang di Subang, Jawa Barat. Tujuh bulan setelah Willem meninggal, sang istri Johanna Boyoh melahirkan si bungsu Susanna Marta Frederica Van Osh alias Susi di Buitenzorg atau Bogor pada 13 Oktober 1942. Susi tidak pernah melihat ayah kandungnya yang meninggal sebelum Susi dilahirkan. Sejak kecil, kecantikan Susanna alias Susi sudah tampak. Kulitnya bersih, wajahnya oval, hidung bangir. Menginjak usia remaja, Susanna sekolah di SMP Katolik Magelang. Saat itu, di era 1950-an, dunia perfilman Indonesia semakin berkembang. Dengan dibentuknya Perusahaan Film Nasional Indonesia atau Pervini oleh sutradara Usmar Ismail. Di bawah Pervini, Usmar mulai menggarap film-film Indonesia bertema perjuangan dan drama kehidupan. Pada 1957, Usmar Ismail menuai sukses lewat film berjudul Tiga Dara yang dibintangi tiga aktris cantik. Mika Wijaya, Citra Dewi, dan Indriyati Iskak. Film itu jadi perbincangan hingga negara jiran Malaysia. Karena popularitas film tersebut, diadakanlah kontes mirip para aktris pemerannya di Jogja. Nah, saat itu, Susanna yang masih berusia 15 dan duduk di kelas 3 SMP di Magelang, bersama teman-temannya datang ke Jogja untuk mengikuti kontes mirip bintang tersebut. Selama kontes berlangsung, Susanna heran melihat Bambang Irawan, salah satu aktor yang bermain di film Tiga Dara, terus menerus melihat dan menunjuk-nunjuk dirinya sambil berbisik-bisik pada sutradara Usmar Ismail. Ketika kontes selesai pukul 11 malam, Susanna dan teman-teman yang bersiap pulang didekati Usmar Ismail. Pria itu bertanya pada Susanna, mau main film? Susanna langsung menjawab, mau. Teman-temannya kaget, ih kok mau-maunya diajak main film, dipegang banyak laki-laki? Pastor yang mengajarnya di sekolah juga menyarankan agar Susanna jangan main film dan sebaiknya fokus merampungkan pendidikan. Namun tekad Susanna sudah bulat, dia ingin main film. Utusan dari Perfini pun datang ke Magelang bertemu orang tua Susanna. Mereka minta izin agar Susanna bisa ikut bermain di film Asmaradara Garapan Sutradara Usmar Ismail. Orang tua Susanna memberi izin. Demi melancarkan karir akting Susanna, keluarganya pun pindah ke Jakarta. Di film Asmaradara, Susanna berperan sebagai Ina, gadis remaja yang tinggal bersama kakaknya dan gadis-gadis lainnya di sebuah asrama di kota Jakarta. Film yang juga dibintangi Aminah Cendrakasi, Vivi Young, dan Baby Huai itu menuai sukses. Akting Susanna mendapat pujian sehingga pada tahun 1960, dirinya mendapat penghargaan di Festival Film Asia di Tokyo dan Golden Harvest sebagai aktris anak-anak terbaik. Di tahun itu juga, saat usianya 18, Susanna menikah dengan aktor Diki Suprapto yang telah dikenalnya sejak tinggal di Magelang. Mereka dikaruniai dua anak, Ari Adrianus dan Kiki Maria, yang masing-masing lahir pada 1960 dan 1962. Susanna dan Diki kemudian mendirikan perusahaan produksi film Tidak Rejaya. Sepanjang 1960 hingga 1970, Susanna pun membintangi film-film yang mendapat sambutan bagus masyarakat. Dirinya dikenal sebagai aktris yang berani tampil seksi. Saat itu, film-filmnya kebanyakan bertema drama kehidupan dengan judul-judul menantang seperti Bernafas Dalam Lumpur, Bumi Makin Panas, Nafsu Gila, dan Tuan Tanah Kedaung. Ada juga film bertema horor, yakni Beranak Dalam Kubur yang dirilis tahun 1972 dan merupakan film horor pertama Susanna. Selain itu, bersama sang suami Diki dan grup musik Eka Sabta, Susanna sempat mengeluarkan album duet bertajuk Salah Sangka. Pada 1972, Susanna meraih gelar aktris terpopuler se-Asia dalam festival film Asia Pasifik di Seoul. Setelah itu, satu persatu tragedi muncul di kehidupan Susanna Van Osh. Begini ceritanya. Prahara Melanda Rumah Tangga Susanna Sang suami Diki Suprapto yang saat itu berusia 33 tahun berselingkuh dengan seorang wanita berusia 24 tahun. Seperti yang disampaikan dalam sebuah artikel di situs Detik X. Diki mengaku terpikat seorang janda muda di sebuah klub malam di Jakarta. Demi janda muda itu, Rahmawati Soekarno Putri, Diki meninggalkan Susanna dan kedua anak mereka, Ari dan Kiki. Hubungan Diki dan Rahma sempat bikin heboh media lantaran Diki belum resmi bercerai dari Susanna. Namun, kepada wartawan, Diki mengatakan selama ini dirinya dan Susanna tidak menikah secara resmi. Pada 1975, Diki pun menikahi Rahmawati Soekarno Putri. Susanna terpukul, terpuruk. Dia vakum dari dunia film. Itu adalah masa tergelap dalam hidupnya. Susanna nyaris kehilangan akal sehat. Dia menyiram kamar dengan bensin dan menyiapkan sepucuk pistol. Dia berniat bundir dengan kedua anaknya, Ari Adrianus dan Kiki Maria. Namun, Ari menyadarkannya, Jangan mama, kita tidak boleh mati. Ari belum mau mati. Ari belum membalas kebaikan mama. Ari belum membahagiakan mama. Susanna pun mengurungkan niat bundir. Perceraian Susanna dan sang suami Diki ternyata berdampak buruk pada si sulung Ari yang telah remaja. Dia sempat memakai narkoba, terlibat tawuran, dan bersama geng sepeda motornya kebut-kebutan di jalanan Jakarta. Setamat SMP Pangudi Luhur, Ari menolak melanjutkan kejenjang SMA. Dia memilih menjalani hobinya, otomotif, mengutak-atik sepeda motor. Dia juga pernah mencoba peruntungan, mengisi acara di Radio Amigos, dan ikut kursus musik. Sang ibu Susanna berencana mengirimnya sekolah musik di Amsterdam, Belanda. Namun sebelum rencana itu terwujud, pada 8 September 1977, tragedi kembali menghantam. Malam itu, Ari berkunjung ke rumah Wiwi, teman perempuannya, dan menunjukkan sebuah puisi padanya. Seorang pemabuk berjalan dengan gontai. Ia sedang dilanda duka. Tiada kata, tiada sapa. Ia mati, tak tersangka. Dan puisi itu jadi kenyataan. Sepulang dari rumah Wiwi, tepat di depan rumah sang ibu Susanna, Ari dikeroyok dan ditikam enam pemuda. Susanna shock. Dia segera membawa Ari ke rumah sakit Pertamina. Namun menjelang subuh, Ari mengembuskan nafas terakhir. Bulan-bulan terakhir, Ari manis sekali. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah bisa melupakan peristiwa yang merenggut nyawa Ari. Demikian kata Susanna. Ari dimakamkan di batu tulis Bogor. Meski dilanda duka mendalam akibat ditinggal suami dan anak sulung, Susanna yang sempat terpuruk dan vakum dari dunia akting selama empat tahun berhasil bangkit kembali. Ari ingin saya main film lagi. Demikian katanya pada Pers. Pada 1978, Susanna kembali berakting di film Pulau Cinta bersama Robby Sugara. Tawaran lainnya mulai berdatangan. Termasuk untuk bermain film horor Sundel Bolong pada 1980. Sundel Bolong jadi film horor kedua Susanna setelah beranak dalam kubur. Sundel Bolong sukses di pasaran, diikuti film horor lainnya Ratu Ilmu Hitam. Lewat film itu, Susanna mendapat nominasi aktris terbaik dalam Festival Film Indonesia 1982. Meski karir aktingnya moncer, kisah cinta Susanna tampaknya adem ayem. Dia tetap berstatus single setelah bercerai dari Diki hingga pada 1982. Ketika Susanna mendapat tawaran berperan sebagai dayang sumbi di film Sang Kuryang, semuanya berubah. Di film tersebut, dia berkenalan dengan aktor muda pendatang baru Cliff Sangra. Cinta lokasi pun bersemi di antara keduanya. Mereka resmi berpacaran pada 18 Mei 1983 usai pembuatan film Sang Kuryang. Usia yang jauh berbeda, sepertinya tidak jadi soal. Saat itu Susanna 40 dan Cliff 17 tahun. Hubungan cinta itu terendus wartawan yang memergoki Susanna dan Cliff berciuman di tempat dubbing. Jadilah besoknya berita tentang asmara mereka terpampang di media. Susanna selalu menyembunyikan status perkawinannya dengan Cliff. Jika ditanya wartawan, dia bilang, Perkawinan? Oh, itu rahasia dong. Anda mau bilang saya sudah kawin atau belum? Terserah. Ketika wartawan bertanya apakah mereka tinggal serumah, Cliff Sangra menjawab, Itu rahasia perusahaan. Kalau saya bilang tinggal di rumah Susi, nanti dibilang sudah kawin. Taunya kawin saja belum. Yang jelas, sejak kami pacaran kemana-mana selalu berdua. Kalau Anda menulis Susanna dan Cliff kawin, itu hak Anda kok. Namun, sesungguhnya, keduanya telah menikah di gereja katolik Santa Maria Fatima di Magelang. Karena film-film horror yang dibintanginya laris manis, selanjutnya tawaran yang berdatangan kepada Susanna lagi-lagi adalah film horror. Seperti Nyiblorong, Telaga Angker, Malam Jumat Kliwon, Ratu Buaya Putih, Malam Satu Suro, Titisan Dewi Ular, dan lain-lain. Imagenya semakin terbentuk, mistis, magis, misterius, sorot mata tajam, menakutkan, dandanan unik dengan kebaya dan melati di rambut. Konon dirinya suka warna hijau, juga gemar makan bunga seperti mawar, melati, dan kantil. Karena seringnya bermain film horror, Susanna pun dijuluki Ratu Horror. Pada 1991, di usia 49, setelah membintangi empat puluhan film, Susanna memutuskan mundur dari dunia akting dan menetap di Magelang bersama sang suami Cliff Sangra. Alasannya ingin merawat ibunya, Johanna Boyoh, yang telah berusia tujuh puluhan. Setelah 12 tahun vakum dari dunia akting, Pada 2003, Susanna kembali muncul di dua sinetron yakni misteri sebuah Gucci serta Selma dan Ular Siluman. Namun kurang lebih dua tahun kemudian, pada November 2005, Prahara kembali menghantam Susanna. Anak kandungnya, Kiki Maria, bersama suami Abriar Soboyoh melaporkan Cliff Sangra ke polisi. Pria itu dituduh melakukan penganiayaan dan menembak Abriar So. Kabarnya sejak awal hubungan Kiki dan ayah tirinya Cliff Sangra memang tidak harmonis. Mereka kerap terlibat pertengkaran. Kiki menuduh Cliff yang usianya lebih muda 23 tahun dari Susanna ingin mengeruk harta ibunya. Persidangan kasus penganiayaan tersebut digelar di pengadilan negeri kota Magelang pada 2006. Kiki mengatakan semuanya berawal ketika dia mendapat informasi dari tiga orang tukang bangunan yang dimintai Cliff membunuh Susanna. Ketiga tukang yang bernama Yusman, Wahyu, dan Bayu turut bersaksi. Yusman mengatakan Cliff memintanya membunuh Susanna karena pernikahannya selama ini tidak bahagia. Cliff berjanji jika Yusman masuk penjara maka Cliff akan membiayai hidup anak istri Yusman. Yusman langsung menolak permintaan tersebut. Cliff minta Yusman jangan menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Sejak itu Yusman menjaga jarak dengan Cliff. Ternyata anak Yusman yang bernama Wahyu juga dimintai Cliff membunuh Susanna. Sama dengan ayahnya, Wahyu langsung menolak. Bayu juga bersaksi Cliff beberapa kali memintanya membunuh Susanna sebelum Kiki Maria dan suami pindah dari Jakarta ke Magelang. Awalnya Bayu menyanggupi karena dia takut melihat Cliff membawa pistol. Namun ketika diminta lagi, Bayu menolak. Bayu tidak mengadukan hal itu kepada Susanna sebab khawatir Susanna tidak mempercayainya. Ketika Bayu membantu kepindahan Kiki Maria dari Jakarta ke Magelang, saat itulah dia mengadu kepada Kiki tentang rencana Cliff untuk membunuh Susanna. Dan demikianlah untuk membicarakan tuduhan itu, pada November 2005, Susanna dan Cliff mendatangi rumah Kiki di Magelang. Pecah keributan di antara mereka. Menurut Kiki, Cliff menembakkan pistol berpeluru karet sebanyak tiga kali hingga mengenai suaminya Abri Arso. Satu tembakan lainnya diarahkan Cliff ke atas. Saat itu, Abri Arso tidak memakai senjata apapun, hanya tangan kosong. Akibatnya pria itu terluka dan harus dirawat di rumah sakit selama seminggu. Kiki mengaku selama ini dia dan keluarganya tidak bisa bertemu langsung dengan sang ibu Susanna. Jika hendak bertemu harus menelpon terlebih dahulu, bahkan terkadang telpon di rumah Susanna dicekal. Kiki juga mengatakan Cliff dan Susanna sering bertengkar, meski dirinya tidak mengerti apa persoalannya. Cliff tentu saja membantah tuduhan Kiki Maria dan ketiga tukang. Menurut Cliff, Kiki lah yang telah menganiayanya. Wanita itu melemparnya dengan buku, lalu memukulinya dengan helm berkali-kali. Kiki juga mengambil pisau yang kemudian diberikan kepada Abri Arso untuk menghadapi Cliff. Di persidangan, sang ratu horor Susanna turut bersaksi. Dia mengaku mendapat informasi dari Kiki yang mengatakan Cliff menyuruh tiga tukang membunuh Susanna dengan upah 50 juta rupiah. Susanna mengaku kaget sehingga bersama Cliff mendatangi kediaman Kiki untuk membicarakan hal itu yang ujung-ujungnya menyulut perkelahian antara Cliff dan Abri Arso. Susanna bilang selama 23 tahun pernikahannya dengan Cliff, dirinya sudah sering mendapat fitnah. Antara lain berasal dari Kiki dan suaminya Abri Arso. Setelah Kiki kawin dengan Abri, hubungan kami semakin tidak akrab. Sementara saya selama 23 tahun aman di tangan Cliff, baru pertama itu dengar mau dibunuh. Majelis hakim minta Cliff dan Abri Arso saling memaafkan. Keduanya lalu bersalaman dan berpelukan di hadapan majelis hakim. Abri Arso juga berlutut dan mencium tangan Susanna, minta maaf. Meski demikian, proses peradilan tetap berjalan dan Cliff terbukti bersalah menganiaya Abri Arso sehingga difonis 4 bulan penjara. Susanna kembali tampil di sebuah film horor berjudul Hantu Ambulans yang dirilis bulan Februari 2008. Dia berperan sebagai Nenek Widya. Aktingnya sangat terbatas, hanya sambil duduk dan berdiri beberapa saat. Kenapa? Ada apa dengan Susanna? Ternyata dirinya sakit. Jadwal syuting yang sebelumnya 30 hari dipersingkat jadi 20 hari. Beberapa bulan kemudian, media memuat berita mengejutkan. Susanna, sang ratu horor Indonesia, meninggal dunia pada 15 Oktober 2008. Cliff Sangra, sang suami bilang, beliau meninggal karena penyakit diabetes yang dideritanya hampir 30 tahun terakhir. Namun kematian Susanna yang tiba-tiba ditanggapi sang anak kandung Kiki Maria dengan curiga. Karena sebelumnya juga pernah ada tuduhan Cliff berencana membunuh Susanna dengan minta bantuan tiga tukang. Kiki mengatakan, dirinya tahu sang ibu menderita diabetes dan gagal ginjal. Namun banyak hal aneh terjadi menjelang dan setelah kematian sang ibu. Tidak ada keluarga besar yang melihat kematian Susanna dan tidak satupun di antara mereka melihat langsung jasadnya. Susanna meninggal dunia tepat dua hari setelah ulang tahunnya yang ke-66 pada 15 Oktober 2008. Sekitar pukul 11.15 malam di Magelang. Esoknya, jenazahnya langsung dimakamkan pukul 9.30 pagi tanpa upacara besar. Kiki sebagai anak kandung dan keluarga besar Susanna serta keluarga besar mantan suaminya Diki Suprapto tidak dikabari sama sekali. Keluarga baru tahu setelah Susanna dimakamkan. Itu pun dari media masa. Rumah Susanna juga digembok dan gelap gulita setelah kematiannya. Kiki Maria mengatakan Cliff sengaja menggembok rumah dan melarang keluarga berkunjung ke sana. Sama sekali tidak ada misa atau doa secara katolik di kediaman Susanna. Saat itu juga dikabarkan surat wasiat Susanna akan dibacakan setelah 40 hari kematiannya. Tetapi surat tersebut tidak kunjung dibacakan. Kematian Susanna terkesan mendadak. Cliff mengatakan Susanna meninggal tiba-tiba setelah minum susu malam hari. Cliff langsung menghubungi dokter pribadi Susanna. Sang dokter melakukan visum guna memastikan Susanna meninggal dunia. Kapol resta magelang lalu mengonfirmasi jika kematian Susanna wajar. Hal tersebut berdasarkan surat keterangan dokter pribadi Susanna yang menyatakan Susanna meninggal karena penyakit diabetes yang dideritanya. Ketika pada 2018 film horor berjudul Susanna bernafas dalam kubur yang terinspirasi dari film horor Susanna terdahulu diluncurkan dengan bintang utama Luna Maya nama Cliff Sangra sebagai suami terakhir Susanna dan orang yang dianggap paling dekat dengan Sang Ratu Horor kembali disebut-sebut. Dirinya diundang ke berbagai show termasuk Rumpi dan lewat wawancara dengan Rumpi setelah 10 tahun kematian Susanna, Cliff pun mengungkap kejadian lampau perihal perseteruannya dengan Kiki Maria dan kematian misterius Susanna. Begini ceritanya. Menurut Cliff, perseteruannya dengan Kiki Maria berawal setelah Susanna menemui seorang pendeta dari Semarang. Sang pendeta memberi nasihat agar Susanna jangan terlalu memanjakan sang anak Kiki Maria. Cliff bilang Kiki Maria bak katak dalam tempurung yang selalu bergantung pada orang tuanya padahal Kiki sudah berumah tangga dan semestinya menjadi tanggung jawab suaminya. Menurut Cliff, setelah mendengar nasihat pendeta, Susanna pun memutuskan menghentikan tunjangan rutin pada Kiki Maria, tujuannya agar sang anak bertanggung jawab dan hidup mandiri. Tetapi, Susanna tidak tega menyampaikan keputusan itu kepada Kiki Maria sehingga dia minta bantuan Cliff untuk mewakili dirinya. Saya diminta bicara ke anaknya, lalu Susanna akan mengiakan perkataan saya. Akhirnya saya ngomong ke Kiki, akhir bulan Juli, mama sudah tidak mau kasih subsidi buat kamu. Karena kan Susanna selalu ngasih uang tiap bulan 15 juta, belum lainnya. Demikian kata Cliff di acara Rumpi. Saat itu, Susanna memberi waktu selama 6 bulan pada Kiki Maria agar bisa mulai hidup mandiri. Nah setelah saya selesai bicara, Susanna menimpali bahwa itu keinginannya. Tapi ekspresi anaknya sudah berubah, mulai timbul konflik ini itu sampai ada prasangkah hartanya Susanna mau dimakan sama saya semua. Demikian kata Cliff. Dan sejak itulah, konflik antara Cliff dan Kiki Maria serta keluarga besar Susanna dimulai. Dan Cliff selalu jadi pihak yang tersudut. Tapi Cliff juga mengatakan, sebenarnya tidak ada yang salah jika dirinya memiliki harta kekayaan Susanna. Kalau hartanya mau dimakan sama aku semua, kenapa sih? Aku kan suaminya. Menurut hukum dan undang-undang, kalau istri meninggal, harta jatuh ke suami. Begitu pula kalau suami meninggal, ya harta jatuh ke istri. Anak memang dapat, sudah dikasih. Konflik di antara mereka semakin memanas ketiga tukang yang bekerja di rumahnya mengompori keluarga Susanna. Cliff mengatakan awalnya dirinya didatangi tiga tukang itu. Mereka menawarkan diri hingga tiga kali pada Cliff untuk menyingkirkan Susanna agar Cliff bisa menikah lagi dengan wanita yang lebih muda. Upahnya 50 juta. Cliff yang kaget langsung menyampaikan misi jahat ketiga tukang kepada Susanna. Karena gagal menghasut Cliff, ketiga tukang ganti strategi. Mereka menghasut Kiki Maria dan mengatakan Cliff menyuruh mereka membunuh Susanna. Kiki Maria pun termakan hasutan itu. Cliff mengatakan, ketika Susanna dan dirinya mengunjungi rumah Kiki dan sang suami Abri Arso untuk bicara baik-baik, mereka malah menolak kedatangan Cliff. Mereka berusaha memberitahu Susanna tentang rencana pembunuhan yang dibantah Cliff. Bantahan Cliff ini bikin Kiki Maria dan sang suami Abri Arso murka hingga mereka menyerang Cliff. Puji Tuhan, saya bilang, kamu mau fitnah aku apa lagi? Saya dilempar buku telpon yang tebal karena disangka sandiwara. Helm digebuk di kepala saya sampai tiga helm pecah. Susanna sampai heran, saya diam saja diserang dan minta saya balas. Demikian kata Cliff. Untuk mempertahankan diri, Cliff langsung mengeluarkan pistol berpeluru karet dan menembakkannya ke atas sebagai tanda peringatan. Mereka akhirnya bergumul menyerang saya. Kebetulan saya bawa senjata karena dapat izin bawa senjata. Akhirnya saya tembak ke atas supaya mereka diam. Eh, malah mereka ambil pisau. Menurut Cliff, tembakan peringatan itu malah bikin Kiki Maria dan Abri Arso kalap dan melukai wajah Cliff dengan pisau. Terpaksa Cliff menembak kaki Abri Arso hingga terjadi pergumulan sehingga tanpa sengaja Cliff menembak bagian perut menantunya itu. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke polisi. Dan sejak itu, Cliff tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Kiki Maria dan suami. Perihal kematian misterius Susanna, dalam mewancara di Rumpi, Cliff akhirnya membongkar isi surat wasiat Susanna yang dibuat tahun 2004. Empat tahun sebelum kematiannya. Isinya tentang pemakamannya. Agar supaya nanti saat meninggal dunia tidak merepotkan keluarga dan orang lain. Saya menunjuk suami saya, Cliff Andro Natalia, untuk menangani segala urusan yang berkenaan dengan pemakaman diri saya. Karena itu, saya mohon kepada keluarga saya atau siapapun tidak usah ikut campur dalam urusan pemakaman saya. Cukup urusan pemakaman saya atau kematian saya ditangani oleh suami saya dan kalau sekiranya dibutuhkan melibatkan seorang dokter guna keperluan visum serta perangkat kerukunan lingkungan. Bahwa saya tidak berkenan kematian saya diadakan upacara keluarga, apalagi jenazah saya, sampai ditaruh di peti mati dan dipertontonkan. Menurut Cliff, Suzana tidak mau jenazahnya dipertontonkan karena dirinya ingin dikenang sebagai Suzana yang cantik seperti di film, bukan di peti mati yang kaku dan pucat. Selain surat wasiat yang ditulis tahun 2004, Suzana juga menulis surat wasiat tentang pembagian harta pada tahun 2007 setahun sebelum kematiannya. Isinya, harta peninggalan Suzana, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang berupa deposito, diwariskan kepada Cliff Sangra dan anak angkat mereka yang bernama Rama Yohanes. Sedangkan sang anak kandung Kiki Maria tidak mendapat apa-apa. Untuk anak saya Kiki Maria, dengan ini saya menyatakan bahwa dirinya tidak berhak mewarisi harta kekayaan peninggalan saya yang masih ada pada saat saya meninggal dunia, baik benda bergerak maupun benda tetap seperti deposito-deposito maupun bangunan rumah tinggal di lokasi dan apapun wujudnya. Alasan Suzana tidak memberi Kiki Maria warisan untuk memberi pelajaran kepadanya, lebih menghormati sang ibu. Dalam surat wasiat itu, Suzana menyebutkan dirinya membuat pernyataan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Menurut Cliff, sebenarnya Kiki Maria sebelumnya telah mendapatkan bagian berupa uang tunai, deposito, rumah tinggal, selain itu kebutuhan hidupnya juga selama ini dipenuhi Suzana meskipun Kiki Maria sudah berumah tangga. Suzana dimakamkan di TPU Giriloyo Magelang dalam satu liang lahat dengan kakaknya Irene Beatrix yang meninggal sewaktu bayi dan sang putra sulung Ari Adrianus yang tadinya dimakamkan di Bogor dan kemudian dipindah ke Giriloyo Magelang. Dua tahun sebelum meninggal, Suzana sudah minta kuburannya disiapkan. Dia merancangnya sendiri. Saya mau di atasnya ada keramik warna coklat, di bawahnya batu-batu kali. Demikian permintaan Suzana. Keramik makam itu sudah dipasang dan digrafir, tapi tanggal kematian dikosongkan. Saat Suzana meninggal, keramik dibongkar lagi agar peti mati dapat diturunkan. Setelah itu, kembali ditutup dan disemen lagi. Cliff lalu memanggil tukang grafir untuk menuliskan tanggal kematian di atas keramik. Tapi si tukang grafir mengatakan tidak bisa, sebab di kuburan tidak ada listrik. Padahal untuk menggrafir, dia butuh aliran listrik. Jadilah keramik itu tanpa tanggal dan tahun kematian Suzana. Setahun setelah kematian sang ratu horror, Cliff Sangra menikah lagi dengan seorang wanita berusia 20-an. Mereka dikaruniai dua anak. Cliff sempat mendaftarkan diri sebagai calon wakil Bupati Magelang di pemilu 2018, namun gagal. Sementara itu, sang anak angkat Rama Yohanes, sesuai dengan keinginan sang ibu Suzana, berhasil menjadi anggota TNI. Banyak yang mengatakan, termasuk Luna Maya, sosok Suzana tidak tergantikan. Tarzan Pelawak juga pernah berkata, Tidak ada yang bisa menggantikan Suzana. Presiden bisa diganti, tapi Suzana tidak tergantikan. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.